hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang selamat berjumpa kembali di channel kelas design Oke di video kali ini kita akan membahas tutorial Sketchup ya kita akan sedikit belajar tutorial Sketchup nah di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memotong GRC masjid yang biasa kita lihat di masjid ada GRC seperti ini GRC ketingan biasa orang menyebutnya GRC ketingan nah sekarang kita akan nanti potong kita akan belajar memotong secara manual berdasarkan ekstensi dari berdasarkan tool yang ada di Sketchup itu juga sendiri nanti kita akan pasang di sini oke teman-teman jika belum tahu cara mendownloadnya boleh teman-teman download langsung di 3D Warehouse teman-teman bisa langsung loading ke sini ya bisa langsung ke 3D Warehouse di sini ada 3D Warehouse teman-teman masuk aja di Google Google seperti ini mau tinggal ketik 3D Warehouse Oke seperti itu kode yang kita masuk Hai pastikan sudah punya akun tonton tiga pulang akun silahkan daftar kemudian kita tinggal ketik saja GRC masjid dipoleh ya GRC masjid ya biar saya masjid kita klik saja ketak kuncinya seperti itu Hai moden diproduk kita ke bagian model Hai nah disini sudah muncul GRC masjid teman-teman tinggal download di sini ada ada banyak contoh-contoh ya misalnya teman-teman ingin pilih yang ini Oke kita download Hai tapi teman-teman harus login dulu ya jika punya email login dulu atau menggunakan akun Google seperti itu saya kira teman-teman sudah paham di bagian sini ya Oke jadi inti materi kita nanti kita akan coba langsung memasukkan ke modeling kita misalnya di masjid kemudian kita akan potongnya di sini saya sudah mendownloadnya teman-teman tinggal download jika belum downloadnya tinggal ketik saja download di sini ya tapi pastikan teman-teman login dulu di sini ya Oke kita kembali ke sini Nah sekarang saya akan mengimport GRC nya yang sudah download teman-teman tinggal ke file kemudian kita import download saya ke download saya ke download ya oke di sini kayaknya anda di saya coba cari GRC ya GRC kita ke mana ya telegram desktop Oke kita cari saja di sini ya posisinya file Sketchup ya hai 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 kayaknya belum terdownload teman-teman grc Hai Oh ya kayaknya belum terdownload ini Hai mendapatkan kita download pulang saja kita belum terdownload kita coba download saja dulu dan saingin hai 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 Oke kita bukan ke tremble kita gunakan saja aku Google ya hai 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 Oke jaringannya agak loading teman-teman tetep hai 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 ke nah di sini tinggal kita download ya kita sudah login kemudian seperti ini Oh udah saya tinggal download aja download sesuaikan dengan versi Sketchup yang kita punya Hai nah di sini saya mempunyai versi Sketchup 2021 saya akan coba download saja di 2019 versi di bawahnya atau sama boleh Oke ini sudah terdownload kita masukkan ke Sketchup ya tak kesini ya saya ulang kita file file ke file ke file kemudian kita import Oh sorry file-nya tadi berupa file Sketchup ya ada yang salah ya kita ubah ke file Sketchup Oke Sketchup file ya Nah di sini ada gc masjid Oke nah seperti itu kita masukkan kita masukkan kita import seperti ini baik nah ini sudah masuk ke sini oke gc-nya sudah masuk seperti itu nah ini saya buang aja dulu Oh sorry ini saya akan ambil satu saya akan coba ambil salah satu disini karena ini adalah untuknya kotak-kotak semuanya modelnya seperti ini ya kotak Hai nanti saya akan ambil satu ini saya copy saja karena ini dalam grup ini saya kontrol sih atau kita copy edit copy kemudian saya keluar kemudian saya pasta ya oke saya letakkan posisinya bebas supaya tidak terlalu berat ini saya uang aja oke nah disini saya punya sudah punya grc-nya oke kemudian nah sekarang ini saya tinggal taruh disini yang misalnya saya pasang disini ya oke nah nah ini tinggal kita pas-paskan saja seperti ini ini saya geser masuk ke sini ya oke nah nah seperti itu ini saya geser masuk seperti ini nah kemudian nah ini saya paskan dulu notan saya sekalakan saya tarik pinggirnya ya kameranya saya berubah ke Parallel Projection dulu nah ini saya buat pas aja disini dulu ya oke nah seperti ini posisinya ini masih belum pas ya oke oke nah sekarang oke nah sekarang saya coba rapatkan ke sini ya ini saya rap di posisinya ya oke ini sudah pas oke nah ini seperti ini pasnya oke kemudian ini saya tinggal copy saja dulu ke atas teman tinggal copy ke sini copy ke atasnya ya pastikan sejaya disini ketemu oke kemudian copy lagi ini saya buat parallel projection oke nah seperti ini ya oke nah seperti ini ya nah kemudian ini kita tambah satu lagi ya soalnya ini bisa kita copy banyak langsung apakah saya cara manol aja dulu oke seperti ini nah nanti disini harus terpotong ya atau nanti kita geser lagi di oke kita ambil saja dua kita copy ke kiri atau ke kanan ya kita copy ke sini aja dulu oke kemudian kita cari pasnya kita copy ke sini oke baik nah kita copy sejauh misalnya 3x tiga kali nah seperti ini 4x kita buat jadi 4 oke ya seperti itu 5x nah bisa 7x nah seperti ini ya nah nanti ini kita akan potong ini juga kita coba copy ya kita coba copy lagi ke ke samping samping ke sebelahnya maksud saya posisi oke kemudian kita buat 4x 4x ini lewat enggak apa-apa kita bohong saja ini seharusnya ya terpotong ini saya hidup saja dulu oke ini hidup saja nah tentunya ini seharus potong ya ini seharus potong nah teman-teman bagaimana caranya memotong yang gini cara pertama kita coba ini di outer shell pastikan objeknya solid ya ini enggak bisa outer shell ya karena objeknya tidak solid akan tidak ada outer shell baik enggak jadi masalah nanti kita akan potong secara manual ya kita akan potong secara manual oke nah ini perhubungan ini tidak bisa kita outer shell tidak bisa kita satukan ini saya explode dulu ini saya explode saya explode satu per satu dulu ini juga saya explode kemudian ini juga di explode jadi posisi tiga bagian yang ini kita explode kemudian ini kita jadikan group oke ini kita jadikan group nah seperti itu nah ini sudah satu group oke nah sekarang bagaimana cara memotongnya nah sekarang kita buat pola seperti ini ini teman-teman tinggal ikuti saja ini polanya misalnya nanti kita akan potong sejajar ini eh teman-teman tinggal buat guys seperti ini tapi misalnya agak di atasnya nanti kita coba cek sementara kita saya buat skatenya aja dulu seperti ini mungkin sampai disini lurus tutup kesini oke ini adalah pemotongnya teman-teman ini adalah pemotong nah seperti ini oke atau nanti kita coba ke belakang dulu oke oke kita pull ke belakang intinya lebih ini seperti ini oke kita buat seperti ini nah ini adalah pemotongnya pemotongnya ini kita group teman-teman ini group aja grup seperti ini oke nah kita coba transparan ini ya baik nah ini adalah pemotong objek yang kita mau potong ada di dalamnya nah sekarang ini objek yang kita mau potong tadi kita masuk ke grupnya ini kita cut kita edit cut atau ctrl x kita cut kemudian kita masuk ke sini ke grup yang tadi ini ya grupnya ini nah sekarang kita paste di posisi ini cara pastinya kita ke edit kita paste paste and play supaya nanti pas di posisi ini oke nah ini sudah kita paste nah sekarang ini tinggal kita nah ini kita klik semuanya seperti ini kita tekan shift kemudian klik objek memotong nah sekarang kita klik kanan teman-teman klik kanan kemudian pilih intersect face kita pilih width model nah ini proses ya ini eh tergantung kecepatan komputer ya biasanya kalau spek laptop kita rendah maka ini pun juga biasa agak lama ya berhubung ini spek komputer saya masih standar makanya dia agak sedikit lama seperti itu kita tunggu aja teman-teman posisinya nanti nanti tinggal kita potong nanti kita hapus satu persatu oke ini sudah nah sekarang ini saya buang kotak aslinya oke nah sekarang ini sudah kita bisa buang kita coba cek nah ini sudah ada garis semoga teman-teman lihat ini adalah garis pemotongnya disini oke nah saya ketampilan front saya ke posisi front ini saya buang teman-teman ini saya buang oke saya buang seperti ini nah seperti itu ya oke sudah terbuang ini tinggal kita hapus seperti ini nah oke ini jadi caranya seperti teman-teman oke sudah oke sudah ya nah sudah terpotong seperti ini nah begitu pun dengan objek yang disini ya kita ulang satu kali satu kali lagi di posisi ini nah sama caranya tadi caranya sama ini tinggal kita explode dulu explode kemudian ini kita explode kemudian ini kita explode oke kemudian ini kita jadikan my group oke baik nah sekarang sama tadi caranya ya kita buat tapi pastikan ini sudah digroup ya ini objek yang ini sudah digroup ya maksud saya nah oke selanjutnya kita buat polanya disini kita ikut ini kita buat pakai line kita ikuti arahnya seperti ini kita bebas saja disini ya ini hanya sekedar polotong oke oke nah sekarang kita bikin lagi ini lebih jauh ke belakang tidak jadi masalah atau ke depan bisa moden ini tinggal kita group moden kita geser ke belakang seperti ini nah ya pastikan itu menembus ya di belakang seperti ini baik nah caranya sama tadi kita cut kita cut kemudian ini kita masuk ke grupnya klik dua kali kita paste paste in place nah sekarang kita tinggal klik semuanya ini kemudian kita tekan shift klik lubangnya kemudian kita klik kanan kemudian interface white model kita tunggu prosesnya sampai selesai nah ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama teman-teman ya teman-teman tinggal percepat saja ya ketika ini dianggap terlalu lama caranya teman-teman seperti itu ya cara membuat atau cara memotong GRC cuttingan ketika kita membuat desain masjid ya oke ini sudah kalau ini kita buang ya objek hasilnya kita buang nah ini sudah bisa ya ini sudah bisa kita ke tempat depan nah seperti ini nah seperti ini kita buang kita buang kita buang kita buang ya nah seperti ini oke nah seperti itu nah baik selanjutnya teman-teman tinggal mengikuti cara di awal ya dengan cara-cara yang tadi caranya sama ya begitu pun dengan ini ketika kita mau potong tinggal kita buangkan kotak dan lain sebagainya oke seperti itu saya rasa cukup untuk materi ini semoga dapat dipahami jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh multicultural terus terступ terus